Terima kasih. Saya rasa dari Kemdiput untuk memimpin para guru pembelajaran di Indonesia juga, terutama membuat pembelajaran di era pandemi ini. Saya akan persilahkan Pak Salim lebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Ishan. Sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pimpinan umum, media guru, Bapak Muhammad Ishan, teman-teman Indosat, teman-teman narasumbur, serta seluruh peserta webinar yang kami cintai. Dalam suasana yang fitri ini, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga besar LPMP DKI Jakarta, mengucapkan takobbal Allah, minna waminkum, minna la'idin wal fa'izin, kullu amin wa'antum bi'khir. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua dipertemukan kembali dalam Ramadan di tahun berikutnya. Bagaimana kabar Bapak-Ibu sekalian? Sehat? Selamat malam, sehat. Kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya terhindar dari COVID-19 sampai dengan berakhirnya pandemi yang melanda kita semua. Amin. Selanjutnya, apresiasi yang luar biasa kepada media guru yang telah banyak berkontribusi dalam peningkatan kompetensi bagi para guru. Khususnya melalui kegiatan pelatihan menulis buku dengan label populernya sagu-sabu, satu guru, satu buku. Yang telah menerbitkan lapan ribuan judul buku karya guru se-Indonesia. Luar biasa, Faisan. Juga turut merasa berbahagia karena LPM-PLKI Jakarta dan media guru sudah menjalin kerjasama dalam mengembangkan kegiatan inovasi bertema literasi mulai tahun 2019 yang lalu. Harapan kami, Faisan, semoga kerjasama ini terus berlanjut dengan kegiatan yang tentunya selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh guru. Khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Juga kerjasama yang lebih banyak dengan mitra berbagai mitra pendidikan, baik pemerintah maupun swasta yang semakin dibutuhkan. Seperti dengan Indosat yang berpotensi dapat mewujudkan percepatan dan perluasan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Karena Bapak-Ibu sekalian, cita-cita besar akan menjadi bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama oleh segenap anak bangsa. Selain bekerjasama dengan media guru dalam penulisan karya guru, kami juga LPM-P di setiap tahunnya memberikan kesempatan kepada guru, 30 guru untuk mengirimkan tulisan yang diolah dari hasil penelitiannya untuk dimuat dalam jurnal lingkar mutu pendidikan yang kami cetak tiga edisi di setiap tahunnya. Nampaknya dan saya akul yakin, para guru yang ikuti kegiatan inilah yang telah menjadi bagian yang tulisannya mengisi jurnal kami di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, Bapak-Ibu sekalian, kami tetap menunggu tulisannya untuk kami muat dalam jurnal ilmiah LPMP DKI Jakarta di tahun 2020. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan topik webinar kita hari ini tentang pemanfaatan internet dalam pembelajaran sekilas sejarah teknologi ini dalam melengkapi aktivitas informasi dan komunikasi yang kita lakukan. Sebagaimana kita ketahui internet ditemukan oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Leonard Klinrock. Internet atau Interconnection and Networking merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaian yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Bapak-Ibu sekalian, internet bukan hal yang baru. Secara komersil, internet di Indonesia sudah mulai berkembang sejak tahun 1994. Sampai ini pun, saat ini pun internet sudah merupakan kebutuhan pokok yang selalu kita gunakan. Sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran pemanfaatan internet memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Pak Arianto. Yang pertama adalah memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke seluruh penjurutan air dengan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas. Dengan tidak memerlukan ruang kelas. Sebagai contoh, universitas terbuka dan yang dilakukan juga oleh media guru walaupun kampusnya di daerah penuk cabai proses pembelajaran tetap dapat dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Hal ini menjadikan kita lebih hemat dan tidak perlu kita untuk pergi ke titik simpul tertentu yang notabene menggunakan biaya dan energi. Yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Ini dapat menjadikan lebih fleksibel dalam memilih kompetensi apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Yang keempat, durasi belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Ketika dirasakan sudah lelah atau cukup, kapan saja bisa kita akhiri. Yang kelima, materi pembelajaran yang up to date. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Sebagai contoh, Bapak-Ibu sekalian dahulu di tahun 90-an kita belajar WhatStar dan Lotus 123 mungkin Bapak-Ibu masih ingat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan diperbarui untuk fungsi yang sama dengan menu yang lebih user-friendly dan lebih mempercepat tugas-tugas kita seperti Microsoft Word dan Excel. Kemudian juga memungkinkan pihak berkepentingan seperti kita semua orang tua siswa maupun guru dapat terus serta mensukseskan proses pembelajaran dengan cara kita mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Jadi siswa tidak lagi dapat berbohong karena kita juga bisa mau akses proses pembelajaran. Baik Bapak-Ibu sekalian selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kondisi kesiapan guru dan sekolah dalam pemanfaatan internet. Jadi harus kita apui pemanfaatan internet di Indonesia masih terbatas. Kemudian aksesnya baru menjangkau perkotaan seperti Jakarta dan sekitarnya dan kota-kota besar di Indonesia yang sudah memiliki jaringan koneksi internet yang baik. Di lain pihak Bapak-Ibu sekalian dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada kendala bahwa metode pembelajaran konvensional kurang optimal memenuhi kebutuhan pendidikan itu sendiri. Karena pendidikan memerlukan inovasi dan media yang mampu menanggulanginya. Dengan pemanfaatan internet diharapkan kebutuhan itu benar-benar dapat teratasi. Namun Bapak-Ibu sekalian ada fakta ironis lainnya. Ya ini harus kita akui ternyata masih banyak guru-guru di perkotaan yang belum menggunakan internet sebagai media pembelajaran secara optimal. tapi saya yakin bukan guru-guru yang hadir di tempat ini. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh guru belum familiar mengoperasikan komputer dengan segala perangkat pendukungnya. Sehingga mungkin saja timbur rasa kurang percaya diri dari seorang guru untuk mengajak siswanya belajar dengan menggunakan media internet. UKG terdahulu UKG online contoh konkret bagaimana guru kesulitan menjawab komputer menjawab soal dengan menggunakan komputer. Mungkin secara substansio tapi bagaimana menjawab dengan komputer mengalami kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menyesuaikan diri dalam era pembelajaran berbasis teknologi ini terutama menggunakan media internet yakni meningkat kompetensi dan keterapian guru. Misal dengan mengikuti pelatihan mengajar berbasis komputer ataupun kursus-kursus lainnya. Sekolah juga diharapkan lebih tanggap untuk mengirim guru-gurunya yang perlu mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Kemdikbud yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan mitra pendidikan lainnya. Sekolah juga dapat mengadakan pelatihan sejenis secara internal bagi lingkungan sekolahnya masing-masing. Paling tidak Bapak-Ibu sekalian setelah satu guru yang kita kirim untuk pelatihan diwajibkan mengimbaskan ke semua guru lainnya atau kita dapat memanfaatkan guru yang memiliki disiplin ilmu komputer untuk melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pada teman teman sejawat Bila hal ini terjadi Bapak-Ibu sekalian Insya Allah dapat mengurangi jumlah guru yang masih alergi berinteraksi dengan komputer sehingga harapan melakukan proses belajar di kelas dengan menggunakan media internet dapat kita wujudkan kuncinya adalah will keinginan keras when there is will there is way jangan alergi untuk mengembangkan kompetensi apalagi malas untuk keluar dari zona nyaman Bapak-Ibu sekalian perubahan metode pembelian sebagai dampak pandemi COVID-19 sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat dalam respon surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 yang mengharuskan sekolah untuk memperlakukan pembelajaran dari rumah setidaknya dengan perubahan yang cepat ini cukup membuat guru merasa kaget karena harus mengubah sistem silabus dan proses belajar siswa juga terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah sementara orang tua merasa stres galau ini fakta bahwa sekalian ketika mendampingi proses pembelajaran dengan banyaknya tugas disamping harus memikirkan juga keberlangsungan hidup dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing di tengah krisis pandemi ini pemberlakuan kebijakan physical distancing merupakan dasar pelaksanaan belajar di rumah dengan menggunakan teknologi informasi walaupun sesungguhnya pembelajaran secara daring ini sudah dimulai diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia namun kejutan dari pandemi COVID-19 tetap saja menimbulkan problema gagap teknologi di semua hampir lini baik di kabupaten kota provinsi pusat bahkan dunia internasional dengan adanya kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan yang harus mengajar kompetensi pembelajaran daring secara cepat walaupun harus kita akui secara teknis dan sistem semuanya bisa dikatakan belum terlalu siap sehingga nampaknya pembelajaran daring dimanai sebagai perubahan cara belajar dari tatap muka menjadi pertemuan secara virtual melalui aplikasi yang implementasinya oleh guru dilakukan dengan pemberian tugas yang tidak jarang memembali siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap harinya ini fakta di lapangan terjadi di tempat-tempat yang kita semua padahal seharusnya Bapak-Ibu sekalian pembelajaran orang dapat mendorong siswa menjadi lebih kreatif mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan mengasah wawasan dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat long life education namun fenomen yang terjadi justru sebaliknya banyak keresahan siswa dan orang tua tentang kecukupan materi yang dipahami oleh anak oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian LPMP sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Direkturat Pendidikan Dasar dan Menengah di 2019 dan tahun ini kami sudah bergabung Bapak-Ibu sekalian dengan PAUD sehingga Ditjen kami berubah menjadi Ditjen Pendidikan Direkturat Pendidikan Anak Usia Dini Dikdas dan Dikmen sehingga tugasnya juga bertambah melakukan penjaminan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Dikdas dan Dikmen kami juga mempunyai fungsi seperti halnya pemetaan supervisi fasilitasi dan lain sebagainya dalam kerangka menjalankan fungsi kami kami berupaya kemarin di pertengahan bulan Ramadan melakukan monitoring terkait pelaksanaan SMA Dikbud nomor 4 dengan menyebar instrumen kepada pengawas kepala sekolah guru wali kelas orang tua dan siswa dan kami mendapatkan informasi sebagai berikut yang pertama adalah dari responden pengawas sekolah ternyata mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap sekolah karena hambatan dalam berkomunikasi seperti keterbatasan pengawas dalam menggunakan alat telekomunikasi yang pada umumnya pengawas baru sebatas menurut jawabannya menggunakan media sosial whatsapp dan sedikit yang menggunakan fasilitas teknologi lainnya seperti zoom webex skype dan seterusnya yang kedua responden kepala sekolah menyatakan mengalami kendala yang sama terutama dalam berkomunikasi dengan guru mengkoronikasikan tugas-tugas guru dan melakukan supervisi pelaksanaan tugas guru dan lainnya padahal bapak ibu sekalian mendikbud telah memberikan keleluasan dalam penggunaan dana pos untuk keperluan tersebut baik untuk pulsa ataupun berlangganan seperti media zoom dan seterusnya padahal ketika itu dilakukan bapak ibu sekalian dapat memudahkan kepala sekolah dalam berkomunikasi mengkoordinasikan dan melakukan supervisi pelaksanaan tugas-tugas guru bahkan lebih dari itu proses KBM di sekolah pun dapat berjalan secara optimal dan alhamdulillah ternyata kondisi tersebut sudah berjalan di beberapa sekolah swasta yang sudah melek teknologi bahkan menggunakan teknologi tidak sebatas kondisi pandemi COVID-19 daily routine sudah menggunakan teknologi informasi tersebut sebagaimana yang sudah dilakukan oleh media guru juga kami sendiri sebagai orang tua murid sampai harus bergantian bahkan harus mengalah ketika dengan anak ketika setiap hari menggunakan Sunda dalam pembelajaran bahkan ketika saya sedang rapat ini sedikit cerita dicolak-colak anak kalau kata orang Betawi untuk bergantian akhirnya kami mengalah untuk hal tersebut sangking penggunaan media teknologi benar-benar optimal di sekolahnya semoga kondisi tersebut Bapak Ibu dilakukan sekolah-sekolah lain secara merata baik sekolah negeri maupun sekolah swasta tidak hanya negeri dan swasta favorit saja dengan demikian pemerataan kualitas pendidikan dapat kita wujudkan secara bersama-sama dari informasi tersebut Bapak Ibu sekalian diharapkan tidak terjadi lost generation yang bukan berarti hilang salah satu generasi tetapi terjadinya suatu kondisi dimana pada tahun tertentu kualitas SDM menurun yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak optimal ketidak optimalan inilah yang menyebabkan hasil daripada lulusan tidak maksimal sekali lagi ini tidak boleh terjadi dan benar-benar harus kita hindari untuk yang ketiga adalah responden guru siswa dan lainnya kondisinya hampir sama menikapi kondisi tersebut kami LPMP insya Allah siap membantu peningkatan kompetensi PTK melalui kegiatan yang sudah kami jalankan beberapa angkatan yakni berajar dalam jaringan yang mengambil beragam topik pembahasan bagi bapak ibu guru yang berkeinginan meningkatkan kemampuan IT kami siap untuk memfasilitasi dengan membuka kelas IT bersama para fungsional kami baik pengembang teknologi pembelajaran maupun widai suara bapak ibu sekalian mari kita optimalkan pemampatan internet dalam pengembangan profesi kita karena dengan internet tentunya dapat meningkatkan pengetahuan kita berbagi sumber diantara rakan sejawat berpartisipasi dalam forum-forum lokal maupun internasional dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Aisan pada pembukaan di awal tadi namun bapak ibu sekalian perlu digarisbawahi bahwa pemanfaatan internet melalui pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tetap muka dengan aplikasi digital bukan pula menggantikan peran guru dalam mengajar peran guru tidak dapat tergantikan oleh apapun termasuk kemajuan teknologi teknologi hanya mengubah kebiasaan karena guru bukan semata-mata transfer of knowledge tapi juga transfer of value untuk mewarisi nilai-nilai dan keutamaan keutamaan hidup untuk menjadi pegangan siswa dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang yang tentunya ditunjukkan oleh guru melalui contoh-contoh yang baik uswatun hasanah baik itu sikap maupun berlaku akhirnya bapak ibu sekalian mari kita tanamkan sense of belonging of belonging pada diri kita untuk meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan di negara yang kita cintai bersama ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui setiap langkah dan niat kita amin ya Rabbul Alamin mari kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan menyisakan cincang baik khususnya di dunia pendidikan seperti perubahan paradigma pembelajaran yang lebih up to date kreativitas dalam melaksanakan pembelajaran dan sinergitas dengan beragam unsur di masyarakat yang sama-sama bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bersama kita sukseskan target pendidikan nasional 2020-2024 untuk dapat menghasilkan kualitas lulusan yang mendongkrak nilai rata-rata hasil pisah dalam literasi baca matik-matik dan sen dan semakin menyamurnya sekolah dengan predikat berkinerja baik dan berkembangnya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di sekolah Bapak-Ibu sekalian mungkin itu yang dapat kami sampaikan mari salam sehat mari kita jadikan pandemi COVID-19 sebagai hikmat dimulainya kebiasaan kita untuk membiasakan pengundang teknologi informasi dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah disediakan oleh beberapa provider seperti Hanga Indonesia mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf hadan allahuwayyakum wa'ullohil mu'afiqillah aku wa mitarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Salim Selamat silatuh remi yang luar biasa pagi ini kami mencatat banyak hal memang betul Pak jadi memang ini tugas kita bersama waktu kami menggagas dengan Indonesia internet pendidikan itu kita juga belum ada COVID waktu itu Pak Januari tapi kita sudah sepakat bahwa internet itu akan jadi tulang punggung kita majukan pendidikan ya kita tidak berharap sih tapi tiba-tiba kemudian hari ini internet menjadi betul-betul tulang punggung seperti yang Pak sampaikan jadi teman-teman memang tidak perlu khawatir jadi teknologi itu bukan untuk mengganti guru tapi dia hanya membantu guru dan seperti sampaikan oleh Pak Salim tadi fungsinya adalah ada hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi yaitu transfer of value Pak Salim Soma terima kasih banyak hari ini mudah-mudahan kita sambung dalam kesempatan yang akan datang ya Pak ya Insya Allah Pak Ishan terus kita bekerjasama dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para guru baik Pak kalau ada waktu sekitar 5 menit saya coba panjang ada satu barangkali bertanya ya boleh ya Pak ya boleh siap teman-teman silahkan barangkali ini Pak kita tahan dulu nih Pak Kepala ada yang angkat tangan ya sebentar Pak Alihar Sojo Pak Alihar Sojo silahkan Pak Anda to the point saja tanya untuk Pak Kepala silahkan Mas to the point saja silahkan Mas Ali Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Assalamualaikum ya silahkan langsung saja Pak saya setuju bahwa guru perannya tidak bisa digantikan dengan teknologi secanggih apapun bagaimana kita melaksanakan kegiatan berbasis internet ini jika kita akan melakukan kegiatan praktikum terutama kegiatan eksperimen yang mengharuskan guru ada di dalamnya Pak misalnya kalau di SD itu kita akan melakukan praktikum sistem peredaran darah pada manusia itu tidak mungkin kita mendampingi secara online beda dengan pertumbuhan kecamba atau dan lain sebagainya Pak bagaimana solusi alternatif yang harus dilakukan kita tanpa menghilangkan peran internet dalam kegiatan praktikum itu Pak terima kasih ya terima kasih Pak Ali sebenarnya itu lebih spesifik nanti ada Pak yang pengembang teknologi dari LBMP ya tapi terima kasih Pak Salim mungkin mau menanggapi mungkin Bapak siapa tadi pernah Pak Ali Pak mungkin Pak Ali memang untuk hal-hal yang sifatnya keterampilan kami juga di LBMP membatasi hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan melalui media zoom dan seterusnya dan hal-hal yang mungkin agak sulit kita terapkan ketika kita menggunakan media internet jadi mungkin dapat dipisahkan untuk hal yang sifatnya skill yang harus terapan itu memang idealnya dilakukan secara langsung sehingga guidance serta saya lebih bisa optimal dan peserta didik benar-benar bisa melakukan dengan paham dan menerapkan lebih baik kami juga di LBMP memilah jadi memilah mana kegiatan yang kira-kira tidak memungkinkan untuk kita kalau kita lakukan secara menggunakan fasilitas terima kasih Pak Salim jadi intinya gini Pak Ali internet membantu tapi mungkin tidak semuanya bisa dilakukan di internet nanti kalau Anda ikuti acara ini dari akhir nanti ada sesi bagaimana ada salah satu penampilan guru bagaimana menggunakan teknologi ini yang membantu pembelajaran tidak harus praktikan dengan kimia tapi ada aplikasi yang bisa membantu nanti lebih teknisnya dengan Pak Ali Pak Salim terima kasih banyak kehadirannya pada pagi ini saya akan lanjutkan lagi ya Pak terima kasih Pak saya mohon izin karena kebetulan kami harus ke kamar sebelah karena kegiatan unit utama kami terkait dengan pembelajaran di masa new normal ini kami dengan teman-teman Muhammadiyah NU serta unit utama kami baik semoga kerjasama kita dapat terus kita lakukan baik terima kasih teman-teman Pak Elam Indoset dan seluruh peserta kegiatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Salim Kepala LPMP DKI Jakarta yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini beruntung sekali kita mendengarkan banyak hal dari Bionadis dan saya rasa teman-teman akan belajar banyak ya terima kasih Terima kasih telah menonton!